Banyak orang-orang nyawir, orang-orang antedis, teman-teman, yang mereka tidak butuhkan mungkin itu. Kalau mereka ada masalah, dan masalahnya sudah merasa tidak bisa diselesaikan lagi, apa solusi terakhirnya? Minum, jad, jambung. Jambungnya apa? Hancur gitu ya. Kenapa? Berputus dasar dari rahmat Allah. Kenapa? Karena logika mereka tidak bisa menelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bagaimana dengan orang-orang mu'min, mereka percaya bahwa Allah, Allah besar, sebesar apapun masalahnya, tetap Allah jauh lebih, besar Allah memberikan solusi. Jadi tidak boleh kata Allah berputus asa dari rahmatnya. Itu dosa besar yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'al'a mu'min makri'lah. Dosa besar yang ketiga kata Rasulullah adalah, merasa aman dari sifsa Allah. Tidak boleh kita merasa aman. Bapak-Ibu, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi aku lagi bahwa pentingannya bagi kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari sifsa-nya, dari adabnya. Selain banyak-banyak berdoa, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, cara kita agar terlindungi selama dari sifsa Allah adalah dengan cara banyak-banyak istirahat, memohon ampun kepada Allah banyak-banyak berdoa. Jadi selain kita berdoa, kita juga banyak-banyak bertawbah, beristirahat, karena bagaimanapun Allah menyebutkan istirahat itu, tawbah itu menghalangi kita dari sifsa Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, disitulah mencantumkan seolah-olah ayat yang ketiga puluh tiga, Allah berfirman, Dan tidaklah Allah akan menghadap mereka selama kamu maafat masih bersama mereka, dan tidaklah Allah akan menghadap orang yang berfirman itu selama masih ada di antara mereka, orang-orang yang berfirman yang masih berfirman itu. Allah tidak menurunkan adab kepada orang-orang kabir mekah ketiga itu selama nabi masih hidup. Jadi kita tidak pernah mendengar cerita penduduk mekah di adab oleh Allah seperti adabnya kaunya nabi dulu, seperti adabnya kaunya nabi dulu, seperti adabnya kaunya nabi dulu, Kenapa? Karena Allah menyebutkan selama nabi Muhammad masih beradab di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menghadap orang-orang mengkah itu, Sebagai mana Allah pernah menghadap ilmat-ilmat terbaung? Walaupun, walaupun, nabi itu kadang-kadang diajak kalau orang-orang menghadap ilmat-ilmat. Kalau kamu betul seorang nabi, cobalah turunkan kami adab, siksa, sebagai mana adab yang pernah Allah turunkan kemudian nabi dulu. Jadi bayangkan, orang-orang kabir mekah ketiga itu mengajak nabi Muhammad, kalau kamu itu betul-betul nabi, cobalah turunkan kepada nabi siksa Allah sebagaimana yang pernah diturunkan kepada umat-umat terdahu. Tetapi Allah membantah, tidak pada Allah, selama kamu masih berada di tengah-tengah mereka, aku pada Allah tidak akan pernah menghadap mereka. Nah, ini kan luar biasa, luar itu ya. Rasulullah s.a.w. Itu yang pertama, setelah nabi dulu di tengah-tengah mereka, Allah tidak akan menghadap. Ini kan ada gitu ya. Maka itu pemerintah, dikena banjir seperti banjirnya nabi kaumnya Nabi Nur. Tidak pernah ditenggelamkan sebanyak Nabi Musa. Tidak pernah ditenggelamkan juga sebetulnya Nabi Nur. Kemudian yang kedua, istirah. Dan tidak ada Allah akan menghadap mereka, selama mereka masih ada yang meminta ampun beristirah. Jadi sekalipun, orang sebagian besar orang-orang Mekah ketika itu adalah orang-orang kafir gitu ya. Tapi selama masih ada sahabat-sahabat Nabi yang masih beristirah, Allah tidak akan menurunkan Allah. Karena termasuk di daerah-daerah yang lain, termasuk di kota-kota yang lain. Dimana pun berada. Selama masih ada orang yang beristirah kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah. Beristirah kepada Allah. Allah tidak akan menurunkan Allah. Ini penting kepada Allah. Banyak-banyak menurunkan kepada Allah s.w.t. Mungkin tidak ada yang lain. Timana agar daerah kita, desa kita mungkin atau mungkin kawabatan kita. Atau bahkan negara kita tidak disurunkan ada walaupun Allah s.w.t. Banyak-banyak bertawrban bernidih setiap. istighfar itu apa namanya fadilahnya atau keutamanya itu banyak sekali ya selain mencegah adab Allah istighfar itu juga cara Allah untuk memberikan kita kemudahan dalam masalah yang kita hadapi Allah Rasulullah bersabda barang siapa yang merudinkan membaca istighfar astagfirullah Allah akan ganti kesulahannya dengan kebahagiaan Allah akan ganti kesulitannya dengan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terluka tidak tersangka bukan tersangka ya dari alat yang tidak disangka sangka banyak sekali terkata kesedihan kita diganti oleh Allah dengan kebahagiaan kemudian masalah kita yang diberikan solusinya kemudian kesempitan kita dalam urusan ekonomi dilapangkan oleh Allah SWT itu melalui perantara melutinkan istighfar bertanda itu yang pertama yang ketiga gitu ya Nabi memohon perlindungan kepada Allah SWT dari turunnya adab dimana adab Allah itu datang secara tiba-tiba kemudian yang keempat Nabi juga berdoa kepada Allah berlindung kepada Allah dari murahkanya bayangkan Nabi Muhammad SAW agak tidak menjadi orang-orang yang dimurkai apa ya disney yang menyebabkan murahkanya dimarahin murahkai oleh Allah SWT ini tentunya apa yang perlu juga kita perutinkan mohon kepada Allah dan kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT apa kemudian yang menyebabkan murahkanya atau yang mendatangkan murahkanya tentu tidak lain yang tidak bukan adalah Nabi kekakiran dan dosa-dosa besar maksud dosa-dosa yang lain tentunya ini kekakiran dan perbuatan dosa-dosa besar-besar khusus itu adalah hal yang betul-betul dapat mendatangkan murahkanya Allah SWT dan memang banyak ayat-ayat dimana Allah menyebabkan malam kita dan kakiran dan rasa besar itu menyebabkan Allah SWT menyebabkan Allah SWT menyebabkan misalkan Allah SWT di Al-Quran kalau jatuhkan disitu Surah Al-Mahal ayat 106 Allah SWT walakin masyurah Allah SWT dan orang-orang yang melapankan dadanya untuk kekakiran maka keburakaan Allah melimpannya dan mereka akan mendapat alam yang sergas orang yang riduh dengan kekakiran orang yang insya hatinya dengan kekakiran orang yang leguh atau orang orang yang leguh hatinya dengan kekakiran mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murahkanya Allah dan mendapatkan adam Allah yang amat pedih maka itu yang pertama kekakiran kemunafikan 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 menyatakan murahkau kemudian selain kekakiran dosa-dosa besar termasuk dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-terus itu juga mendatangkan murahkau Allah berkirma berusaha di Al-Quran surah ayat 93 kata Allah yang membunuh satu orang mu'min dengan sengaja jadi membunuh satu orang mu'min dengan sengaja membunuh itu adalah dosa besar membunuh alasan yang jelas dengan sengaja itu dosa besar apa yang Allah berikan kepada orang seperti ini ketika mereka melakukan dosa besar secara khusus dosa membunuh 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 Allah itu adalah orang mu'min jelankan orang mu'min orang kafir sekalipun tidak boleh dibunuh tidak boleh orang kafir kafir bin oleh orang itu jadi yang keempat kita perlu juga minta kepada Allah perlindungan agar kita tidak menjadi orang-orang yang dimulai oleh Allah selalu dengan cara apa tadi banyak banyak berbah termasuk juga kita tingkatkan amal-amal so menjauhi kehamiran termasuk menjauhi perbuatan dosa baik dosa kecil ataupun dosa besar karena sebetulnya dosa kecil ataupun dosa besar itu sebetulnya sama sama-sama dosa dosa besar dosa kecil itu akan besar kalau kita lakukan terus menerus dan tidak sederhana dan bahkan dosa besar sekalipun kalau sederhana bertaubat diakuni Allah sebetulnya kita tidak perlu melihat kecil atau tidaknya selama itu perbuatan dosa maka kita semaksimal mungkin untuk menembakannya menjauh hingga agar kita tidak mendapatkan merka dari Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya yang kita dapatkan adalah rito dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu mungkin sedikit kami pulang kembali rikasnya tapi kita faham salat salat selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala salah satu doa yang pernah menjauh kepada Allah adalah Nabi meminta perhitungan kepada Allah dari empat hal yang pertama Nabi berhitung kepada Allah dari hilang nyanyi nikmat kemudian yang kedua Nabi berhitung kepada Allah dari sakit dan penyakit kemudian yang ketiga Nabi berhitung kepada Allah dari siksa yang mungkin datang secara tiba-tiba sedangkan kita mungkin belum berkobat dan beristifat kemudian yang keempat Nabi berhitung kepada Allah dari murukahnya semua kita terima kasih orang-orang yang dijauhkan dari yang empat ini kita tetap diberikan nikmat kepada Allah diberikan kesehatan di mana kesehatan kita gunakan untuk melakukan amal-amal soleh kita dijauhkan dari siksa Allah dan kita juga dijauhkan dari Muda Allah S.W Muda Ayah Amin Semoga bermanfaat dan dicatat Allah dan bersama kita tutup dan naik kamar di majlis S.W Assalamualaikum Assalamualaikum wa rahmatullahi kasihan Terima kasih telah menonton!